Nah teman-teman ini ada tiga buah komponen ya Nah ini ada deode Untuk deode ini saya pakai IN4007 Nah seperti ini Kemudian ini ada lampu led 3V seperti ini Ini banyak ini ya di pasaran seperti ini Terus ini ada juga resistor 2W 150 Ohm Maka untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan tiga buah komponen ini Untuk membuat alat super canggih, super pintar Tentunya sangat kreatif, unik dan bermanfaat ya Oke Langkah awal kita pemasangan ini pada deode Nah untuk pemasangan deode ini sendiri perlu diperhatikan ini ya Untuk gelang pada deode ya Nah kita pasang deode disini ya Kita pasang secara seri dengan resistor Sekali lagi perlu diperhatikan untuk gelang deode ya Lanjut pada pemasangan lampu led ini Yang tiga volt Nah kita pasang ini kutub positifnya ya Kita solder dengan resistor yang disini Ini adalah kutub positif lampu led Oke kita solder Hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Nah ini sangat gampang ya dibuat ya Nah cuma rangkaian seperti ini Sekali lagi ini perlu diperhatikan untuk gelang deode Dan juga kutub positif dan negatif lampu led Oke Dan disini saya juga udah siapin satu buah rangkaian lagi Dengan rangkaian yang sama ya Nah ini cuma berbeda pada resistornya ya Karena resistornya ini saya nggak punya Nah kebetulan ini saya pakai 560 ohm ya Sedangkan resistor yang dibawa itu adalah 150 ohm ya Nah karena ini cuma memakai barang bekas Jadinya resistornya nggak sama Oke langsung ini pada pemasangan kedua rangkaian ini ya Untuk pemasangan rangkaian ini cukup kita balik aja ya Seperti ini Nah untuk kutub negatif lampu led yang ini kita pasang disini Nah ke diode ya Nah disini Ini adalah kutub negatif lampu led Dan untuk diode yang satunya kita pasang pada kutub negatif lampu led yang disini ya Nah seperti ini Dan hasilnya pun jadi seperti ini Ini sangat-sangat jelas ya Dan disini saya sengaja tidak saya bungkus ini supaya mudah untuk dipahami Dan mudah untuk dipraktikkan ya Nah seperti ini Oke Kemudian kita siapin ini dua buah kabel Kebetulan kabelnya ini warna putih dan juga warna biru Dan untuk yang warna putih saya ini kasih ini penjepit seperti ini ya Ini untuk membedakan nanti antara negatif dan positifnya ya Oke langsung pada pemasangan kabel Nah teman-teman Pertama kita pasang ini kabel yang warna putih yang ada penjepitnya ini ya Nah ini Untuk pemasangannya ini terserah Bebas Mau dipasang disini Tidak masalah Atau disini juga tidak masalah Yang penting kita pasang di kutub negatif lampu led ya Nah kita pasang disini aja dulu Nah ini Ini adalah kutub negatif lampu led ya Lanjut pada pemasangan kabel yang warna biru ini Nah kita pasang disini Di kutub negatif lampu led yang disini ya Nah disini Oke kita sodir dulu Ini adalah kutub negatif lampu lednya ya Selanjutnya disini saya siapin jarum pendul seperti ini Nah untuk jarum pendul ini Nah untuk jarum pendul ini langsung kita lilitkan ini kabel yang warna biru ya Nah disini Oke kita lilit seperti ini Dan kita bungkus ini Pakai isolasi ya Supaya tidak mudah lepas Nah seperti ini Oke kita bungkus dulu Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini Nah ini sangat-sangat jelas Sangat gampang ini ya Nah oke Oke seperti ini Dan rangkaian ini sudah siap untuk difungsikan Oke Nah teman-teman Ini ya hasil akhir dari pemanfaatan tiga buah komponen Dengan rangkaian yang sangat sederhana Sekali lagi disini Tidak saya bungkus ini Ini supaya mudah untuk dipahami Mudah untuk dipraktekan Mudah untuk dibuat ya Nah seperti ini Jelas ini ya Dan kita langsung lihat fungsi dari rangkaian ini ya Oke Nah teman-teman Ini saya sudah siapin Ini aki 12V ya Nah ini Aki motor Nah seperti ini Dan sudah saya pasang kabel seperti ini Dan kabel ini diibaratkan Ini kabel pada motor ya Yang sangat banyak Biasanya itu pada motor itu Lebih dari kabel Lebih dari 10 ya Nah Numpuk seperti ini Ini Permisalan aja ya Ini kabel pada motor Maka dengan menggunakan Rangkaian yang sudah kita Buat seperti ini Teman-teman itu bisa menentukan Mana kutub negatif Dari kabel ini Ataupun juga kutub positifnya ya Atau juga Biasanya pada dunia motor itu Mana bagian masa Atau mana bagian setrumnya ya Maka dengan Menggunakan alat yang sudah kita buat Ini Ini akan Bisa kita tentukan ya Nah misalnya ini kita pasang Seperti ini Terus kita hubungkan Ini jarum petul ya Sekali lagi Untuk yang jepit Ini adalah kutub negatif ya Nah kita sentuh-sentuh Seperti ini Nah ini tidak nyala Coba kita sentuhkan Dengan ke kabel yang lain Nah lampu led warna Ijo menyala Ini tandanya Sudah benar ya Yang kita jepit Ini adalah kutub negatif Atau masa ya Pada Kabel motor Dan yang ini Yang ada Jarum petul ini Berarti ini adalah Kutub positif Atau setrum ya Pada motor ya Nah ini misalnya Kebalik ya Ini tidak masalah ya Tidak akan merusak Rangkaian Ataupun juga pada Aki motor ya Nah misalnya Kita balik seperti ini Ya Nah Kita kebalik Misalnya ya Pengukurannya Nah kita coba lihat Nah kalau kebalik Seperti ini Ini Lampu led Warna putih Ini menyala ini ya Ini tandanya kebalik Ya Nah ini kita Tinggal tuker aja ya Nanti Nah ini Kalau seperti ini Lampu led warna putih Menyala Nah kita Tinggal tuker aja Kita tuker ini Penjepit sama Ini Jarum petul ya Seperti ini Nah dalam keadaan Posisi Nah ini ya Kita pasang dulu Ini Penjepitnya Nah kalau seperti ini Ini sudah jelas Ketahuan Kalau yang panjang-panjang Ini adalah Kutub positif Atau Strum pada motor ya Nah ini misalnya Kebalik seperti ini Ini lampu led Warna putih Nyala ya Ini tandanya kebalik Kalau seperti ini ya Nah Jelas ya teman-teman Maka dengan Menggunakan Rangkaian yang Sudah kita Buat seperti ini Ini sangat Bantu ya Terutama dalam Servis motor ya Nah Seperti ini Ini akan Sangat membantu Untuk menentukan Mana masa Dan juga Strum Pada kabel motor ya Yang sangat banyak Seperti ini ya Dan Rangkaian ini Khusus untuk 12V ya Nah untuk Lebih jelasnya Ini saya pakai Praktikan langsung Ini ke akinya ya Nah seperti ini Coba kita Pasang dengan Posisi Seperti ini Ini sudah Kedadaan Posisi yang benar ya Yang penjepit ini Adalah Kutub negatifnya ya Nah Coba kita Pasang Jarum pendulnya Ke kutub positifnya Nah Lampu led Warna hijau Menyala Ini sudah Dalam keadaan Benar ya Nah ini Misalnya kebalik Seperti ini Ini tidak masalah ya Tidak akan Merusak aki Ya Ataupun Juga rangkaian ya Nah ini Misalnya kebalik ya Pengukuran seperti ini Nah ketika Kebalik seperti ini Ini lampu led Warna putih Langsung menyala Biasanya ya Nah seperti ini Ini lampu led Warna putih Langsung menyala Tandanya pengukuran Seperti ini Ini Terbalik ya Nah itulah Teman-teman Manfaat dari Tiga rangkaian Yang sudah kita buat Sesederhana mungkin Menjadi alat Super canggih Super pintar ini ya Terutama Ini Sangat bantu Dalam Servis Motor Biasanya ya Oke Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih